Hai Hai jadi hari ini Mak Butet mau bikin yogurt ya jadi bahan yang diperlukan ini ini ada susu whole milk artinya susu penuh krim ini susu cair ya susu mentah tapi dia cair kemudian tentunya kita perlu ininya ya culture nya itu jadi sebagai starternya ini Mak Butet beli ini yogurt tapi yogurt itu ada yang didalamnya prebiotiknya udah udah meninggal ada yang masih hidup jadi kalau dia masih hidup ditulisnya live gitu nampak nih kan ada tulisan live live yogurt jadi ini bisa kita pakai sebagai starter biangnya nah jadi bagusnya ini kalau kita biang untuk yogurt itu kita beli yang yang nggak ada rasanya tapi kalau nggak dapat yang yang plain yang nggak ada rasa yang ada rasa juga gak apa-apa karena dipakainya dikit ya jadi kita kalau bikin yogurt itu perlu suhu yang hangat jadi Mak Butet ada termos spesial untuk bikin yogurt dalamnya ada tab gitu kan Nah terus nih dimasuk didudukkan kesini ditutup jadi ini akan panas sepanjang malam jadi besok paginya udah jadi yogurt Nah kalau udah yogurtnya udah jadi ya sebelum kita makan kita ambil satu sendok teh kita kita sisihkan simpan di tempat yang dingin di kulkas kan bersih nah ntar yogurt yang udah jadi kita keluarkan dicuci kita bisa isi lagi bikin yogurt lagi dengan biang yang kita simpan tadi jadi kita beli ini ini cuma sekali aja nanti nyambung-menyambung dari yogurt yang udah jadi kalau memang kita mau bikinnya sambung menyambung nah ini ini termos nih dulu kan Mak Butet bawa dari Indonesia ini beli yang yang merek apa itu yang mahal itu loh terus dibilang Oh nggak boleh kita nyambung-menyambung gitu harus beli itu paket-paketnya kan mahal itu ya kan namanya pun mereka dagang bolehnya itu enggak Mak Butet bikin itu untuk Butet dan Ucok masih hidup sampai sekarang amannya itu aman Nah jadi yang penting asal kita mau membuat yogurt alat-alat kita itu bersih sendok kita bersih semuanya steril lah kita bersihkan ya terus kalau perlu udah bersihkan terus di ini kan di di dihangatkan atau pokoknya di di cuci bersih lah jangan disentuh-sentuh pakai tangan kotor kan kalau Mak Butet pakai mesin cuci piring kan telur dari mesin cuci piring tuh udah steril karena dicuci lagi dengan air panas kan di dalamnya sempit berapa derajat tuh 70 derajat Hai di itu ekumennya mati semua jadi keluar dari sana pun udah steril ya Nah jadi pertama-pertama yang mesti kita lakukan itu susunya kita panaskan dulu jadi kalau kita panaskan susu ini diaduk-aduk ya pakai api kecil jangan ini jangan terus apinya besar Nah jadi ini mengapa susunya mesti dipanaskan dulu karena kalau susu cair seperti manusia juga itu bakterinya kan kalau susunya masih mentah kurang bisa dicerna jadi kalau kurang bisa mereka cerna nanti yogurtnya jadinya tidak begitu padat tidak begitu kental ya jadi kita panaskan dulu jadi kalau susunya udah mateng seperti kita juga kalau makan telur kan kalau ketelurnya mentah kan kita nggak bisa mencerna proteinnya bagusnya direbus dulu nah ini pun sama bagusnya kita rebus dulu susunya jadi susunya direbus sampai titik didih susu itu bukan 100 derajat Celcius yaitu sekitar 85-90 derajat Celcius yaitu itu udah mendidih jadi kita kita jagain Nah kalau kalau punya termometer misalnya kan nah ini bisa diukur pakai termometer tapi kalau misalnya tidak punya termometer ya dipanaskan aja kalau nggak punya termometer nih di dipanaskan saja terus lihat kalau dia udah mulai ada tanda-tanda kalau mau mendidih mulai keluar bola-bola seperti mau mendidih udah matikan api aja nggak apa-apa nah jadi kalau misalnya kita mau yogurt kita kental-kental sekali setelah susunya manaskan jadi kita anggap seperti air panas kan terus dikasih beberapa sendok susu full cream dan kau Nah itu nanti jadinya yoghurtnya kental sekali itu penuh gizi bagus untuk anak-anak ya jadi kalau misalnya kita-kita yang enggak mau dia terlalu creamy cuman sekedar yoghurt aja pakai yang whole milk pun bisa pakai yang skim milk pun bisa nah kalau di Indonesia ya pakai susu Ultra yang kotaknya biru atau entah udah ganti kotak atau belum enggak tahu ya susu ur-ultra ya Ultra milk yang UHT itu Nah itu ditambah satu liter itu ya satu kotak satu liter ya itu ditambah 23 sendok makan dan kau itu biasa aku bikin buat untuk si butet sama si ucok itu pun sudah bagus udah gental sekali nah jadi ini dipanaskan ya ini nampaknya seperti sudah mau ini udah mau mendidik nih ya 45 47 nah jadi ini susunya perlu kita panaskan lalu kita dinginkan lagi belum nah jangan ditinggal ya karena susu itu mudah sekali ini loh tumpah mendidih dan tumpah nah jadi inilah alasannya mengapa perlu kita panaskan lalu kita dinginkan lagi supaya bakterinya bisa mencerna protein di susu ini karena protein susu kalau sudah dipanaskan sifatnya yang mudah matung itu berobak jadi pada dasarnya kalau kita mau ini ya mau mau memelihara bakteri yoghurt itu suhu yang cocok untuk bakteri yoghurt itu sekitar 40 derajat celcius itu mereka suka ada bahagia ada tumbuhnya banyak nah pertanyaannya kenapa kok nggak kita panaskan sampai suhu 40 derajat langsung masukkan aja biangnya lah kan susunya belum ini belum belum mateng belum mendidih jadi proteinnya belum berobak nanti bisa sih kita bikin seperti itu tapi nanti ininya yoghurtnya kurang kental karena banyak protein susu yang kurang bisa dicerna oleh ini bakterinya ya jadi ini udah hampir nih aduk lagi biar merata jadi ini susunya cuman dipanaskan jangan dikasih gula jangan dikasih apa-apa ya jadi nanti ini hasilnya jadi ini yoghurtnya yoghurt yang plainnya yang tidak ada rasanya iya 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 Nah ini ya, kalau misalnya kita memanaskan susu Waktu dipanaskan tiba-tiba susunya menggumpal ya Itu dibuang aja, berarti susunya sudah tercemar Sudah tercemar bakteri jahat Itu sebaiknya dibuang aja, itu susu basi itu namanya Kalau susunya masih bagus, walaupun kita panaskan itu tidak akan menggumpal Pernah lho Mak Butek beli susu, terus dipanaskan ternyata dia menggumpal Rupanya susu sudah ini, sudah basi itu Nah ini sudah 80 derajat Bentar lagi ya Nah jadi ini kan nampak kan Kalau misalnya tidak punya termometer kan nampak ini sudah berbusa-busa Seperti mau ini Seperti mau mendidih Jadi susu itu suhu 80 derajat pun sudah begini Sudah seperti mau mendidih Jadi titik didih susu itu rendah Tidak seperti air Air kan 100 derajat Kalau susu tidak sekitar 85 derajat pun sudah mendidih Ini 78, 80 derajat 85 derajat Bentar lagi Nah kalau Kalau diset ke Fahrenheit itu 200 ya Kalau diset ke Celsius itu Sekitar 90 gitu Ini bisa 2 temperatur ini Nah 88 Nah nampak ya sudah mulai mendidih ya 89 Nampak ya 90 Nah jadi ini 90 derajat susu itu Sudah mulai mendidih Sudah dilihat nih Sudah goyang-goyang dia Nah jadi kalau tidak punya termometer Tandanya seperti ini Kalau dibiarkan sebentar pun sudah burus keluar Jadi ini sudah boleh matikan api ya Seperti ini Ini videonya Nggak bakal Mak Butet potong-potong ya Soalnya kan nggak semua orang punya ini Nggak semua orang punya Itu loh Termometer Jadi kalau sudah dimasak gitu ya Dibiarkan dingin Sambil sekali-sekali diaduk Supaya permukaannya tidak ada ini Kayak kulit gitu kan Tapi kalau misalnya terjadi kulit itu juga nggak apa-apa Mau diambil kulitnya dimakan Boleh Itu bergizi tuh loh Atau mau langsung diaduk ke dalam juga boleh Jadi ini dibiarkan dingin Bukan dingin benar ya Dibiarkan dingin sampai Suhunya Sekitar 40 derajat Lalu kita bikin Ini yogurtnya ya Nah jadi ini udah didinginkan ya Udah didinginkan nih Dicek suhunya 41 derajat celsius Jadi Antara 40 sampai 4 4-45 itu masih oke ya Kalau pakai Termometer Tapi kalau nggak pakai termometer Ini Dipegang gitu Nggak Nggak terasa Panasnya Nggak Nggak menyengat ya Tapi bagusnya Diterasa pakai punggung tangan Begitu Nah itu Kalau tahan kita terus Mula-mula terasa panas Kemudian Menurun gitu Itu Udah bagus ya Udah bisa punya Nggak ini Nggak nyengat ya Nah ini Bisa tangan kita Ini loh kayak Menyentuh orang yang Demam tinggi Itu udah oke Jadi kita pindahkan ke Botol tadi ya Nah ini udah dipindahkan ke Botol tadi ya Jadi ini Biang yogurt yang Live itu tadi Dimasukin aja Satu sendok teh Seperti ini Lalu diadukin aja Supaya adukannya merata Pake sendok yang panjang Kalau rajin bisa diiniin pake susunya Dilomerkan dulu itu Yogurtnya itu kan Itu ya Kentel ya Tapi aku malas Ini aku gini aja Ini kira-kira udah rata Lalu diberi tutup Nah ini Thermosnya ini ya Dasarnya saya kasih air Air panas dikit Ini air panasnya air mendidih ya Tambahin Kurang banyak Nah ini aku tambahin ya Jadi Nanti ini kan Air mendidih Air panas ini Jadi ini nanti Dudukannya Saya masukkan Ya Jadi nanti ini Botol susu yogurtnya itu Nggak kena air panas Cuma duduk Duduk di atasnya aja Jadi Wap panasnya tetap naik Tetap menjaga Botol ini Panas Ini kalau ditutup gitu Besok pagi ini Udah jadi yogurt Jadi ini kita Buka ya Ini udah pagi ya Kita lihat Apa hasilnya yogurt kita ya Do not move the camera Ini yogurtnya udah jadi ya Udah Udah kental nih Airnya itu Namanya Whey Is it whey? Itu Bisa kita buang Ini aromanya udah aroma yogurt Nah ini kental ya Lihat nih Kental udah jadi yogurt Jadi kalau udah Udah begini Ini langsung kita masukkan aja Ke kulkas ya Supaya ini tahan Jadi ini tahan Tiga empat hari juga nih Di kulkas Nggak apa-apa Oke Selamat menikmati Terima kasih.